Mengapa lebih banyak laki-laki di dalam politik dibandingkan daripada perempuan? Nah inilah sekarang peran kita, perempuan supaya bukan lebih banyak perempuan. Sederlun sebanyak 70 peserta di Aceh Barat dari kaum perempuan, penyandang disabilitas dan pemuda ikut sosialisasi penyelenggaraan pemilu di Aula DP3 AKB di Melabu. Sosialisasi tersebut diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat dengan menghadirkan pemateri dari Komisioner KIP dan Kepala Dinas DP3 AKB. KIP Aceh Barat melaksanakan kelihatan sosialisasi pemilu 2019 untuk para pemilih pemula, pemilih perempuan dan kaum disabilitas untuk sekapada Aceh Barat. Ya terutama ada tiga komponen yang kita undang, ini bagian dari sosialisasi pemilu 2019 yang sedang dan akan terus kita lakukan untuk menyambut pelaksanaan pemilu 2019 ini. Ya tujuannya terutama adalah untuk kita terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini untuk memberi pemahaman pada mereka terutama dari kaum perempuan, pemilih pemula dan disabilitas yang mungkin selama ini sering dipandang sebagai yang agak dimarjinalkan dan kita memastikan bahwa pemilu 2019 ini adalah kita lakukan untuk mengakamudin semua pihak tersebut. Sehingga apabila nanti contohnya untuk kaum disabilitas, kita juga mungkin memastikan mereka itu menyalurkan hak pilihnya. Kalau ada keterbatasan kita nanti akan meminta masukan untuk kita akamudin dalam pembuatan TPS yang ramah terhadap kaum disabilitas. Kegiatan sehari tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Dari Imlabuh, Rizwan, Serambil TV Kita sama-sama mendukung supaya perempuan-perempuan dipercaya di parlimen nanti.